Berdasarkan peraturan daerah atau PEDA nomor 1 tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah RTRW 2030, bagi pengolah gedung yang ingin menambah koefisien lantai bangunan, maka diwajibkan menambah 20% kapasitas parkir dari kebutuhan. Salah satu hal yang mengibatkan terjadinya parkir liar ialah tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Contohnya adalah kampus Anggrik Binus University yang mempunyai lahan parkir yang dapat menampung 910 roda 2 dan juga 758 roda 4. Sedangkan lahan parkir di kampus Syahdan dapat menampung 147 untuk kendaraan berroda 4 dan 107 untuk kendaraan berroda 2. Setiap gedung parkir di Binus University hanya dikenakan tarif sebesar Rp3.000 per 3 jam pertama untuk kendaraan berroda 4 dan kendaraan berroda 2. Dan hanya Rp1.500 bila menunjukkan ID Card Binus. Gedung parkir ini dibuka dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Terima kasih telah menonton!